Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada antaramat seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu, pada hari ini, Kamis 16 April 2020, kami akan melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Yang pertama, adanya kasus baru terkonfirmasi positif yang kami terima kemarin pada jam 16.28 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu pria umur 54 tahun asal Kecamatan Indramayu. Kronologis pasien pernah melakukan perjalanan ke Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 dan kemudian pasien menerita panas tinggi pada hari Minggu 29 Maret 2020. Pasien diobati di rumah, tapi gejala masih tetap, tidak ada perbaikan. Kemudian pasien dibawa ke rumah sakit pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 dan pasien sudah membaik dan pulang dari rumah sakit pada hari Selasa 7 April 2020. Setelah kami mendapatkan hasilnya, kami menyampaikan ke yang bersambutan dan untuk dilanjutkan dirawat lagi di ruang isolasi sesuai advice dari dokter penanggung jawab. Dan pada hari Rabu 15 April jam 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat, pasien tersebut sudah masuk ke ruang isolasi RSUD Indramayu. Kami sudah melakukan tracing maupun tracking terhadap kontak erat dengan pasien tersebut. Yang kedua, kami melakukan juga terkait perkembangan kondisi pasien DP yang sebelumnya terkonfirmasi positif dari Kecampatan Suka. Berkat luar seluruh warga masyarakat Pak Tirmayu, pada hari ini kami laporkan bahwa pasien tersebut kondisinya sekarang sudah jauh sangat membaik, tidak ada keluhan, dan sekarang pasien sudah mau makan banyak dan dalam kondisi sehat walafiat. Tapi kepulangan dari pasien tersebut, kami menunggu hasil dari konfirmasi laboratorium dari yang kami kirim pada tanggal 9 April 2020. Dan yang ketiga, kami laporkan juga terkait perkembangan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan per 15 April 2020 kemarin adalah ODP sebanyak 547 orang dan PDP 43 pasien. Dan untuk kematian PDP, yaitu 3 pasien pada tanggal 14 April, yaitu yang pertama adalah perempuan dari Kecampatan Kroya dengan diagnosa stroke hemorrhagic, DD suspek COVID-19. Yang kedua, laki-laki dari Kecampatan Patrol, diagnosa bedigna prostat hipertropi, hipertensi, diabetes militus tipe 2, pandemoni, DD suspek COVID-19. Yang ketiga, laki-laki kanan haun, diagnosa TBC, diabetes militus, DD suspek COVID-19. Kemudian, 2 pasien meninggal pada tanggal 15 April, yaitu perempuan Kecampatan Widasari, diagnosa kardiomegali bronkopenemoni, DD suspek COVID-19. Kemudian, yang kelima, laki-laki dari Kecampatan Tupdana, diagnosa hipertensi heart disease, diabetes militus, DD suspek COVID-19. Kemudian, yang keempat, dapat kami laporkan juga, setelah kami lakukan analisa dari pasien dalam pengawasan, yang kami analisa ada 88 persen penjawabnya dari local transmission. Maka, kami membuat kebijakan untuk menandakan pemeriksaan di beberapa checkpoint yang sudah kami sepakati, dan nanti kami akan melakukan screening bersama dengan teman-teman dari bus tugas dan juga dari aparat TNI maupun Polri. Jadi, nanti pada saat itu kami akan melakukan screening. Yang pertama, apabila dia adalah orang tanpa gejala, begitu pemudik itu datang, kemudian kami akan periksa, dan dia orang tanpa gejala, maka dia melakukan isolasi di rumah, dan kami akan pantau oleh puskesmas masing-masing di wilayahnya. Tapi, apabila dia terdapat keluhan panas, batuk, atau pilaf, maka kami akan isolasi di rumah singgah atau rumah karantina yang sudah kami persiapkan, yaitu di Rumah Sakit Umum Darah Mursid Ibn Safiuddin di Krangkeng. Dan kami akan pantau perkembangannya selama 14 hari, dan kami akan biari juga untuk makan minumnya. Kemudian, yang kelima, dengan adanya update informasi ini, kami mohon kepada seluruh masyarakat Lopatin Ramayu agar benar-benar mematuhi semua anjuran atau himbuan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, karena penyebaran virus corona ini tidak mengenal status umur maupun kondisi orang masing-masing, sehingga bisa menyerang dalam kondisi apapun. Dan harus diingat, yang berbahaya adalah orang sebagai karier, artinya dia adalah sebenarnya sudah terinfeksi virus, tapi tidak bergejala, sehingga berpotensi menularkan ke orang lain. Untuk itu, yang pertama Anda tetap lakukan berlaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, lakukan sosial atau physical distancing, yaitu dengan cara hindari kerumunan masang, jangan pergi ke mana-mana selama tidak perlu, terutama ke jualan merah atau ke transmisi lokal, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, memakai masker jika berpergian. Untuk masyarakat umum cukup dengan memakai masker kain. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kita semua diberikan kesehatan, dan selalu dilindungi oleh Allah, aja wajah dari wabah ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.